selamat siang kawan-kawan kita mau review betina indio gigante betina indu ini kawan-kawan ini cakep banget warnanya oke nah ini ayam indio gigante itu besar dan ini ya kawan-kawan tinggi kemudian panjang ya hanya saja kalau untuk ayam indio gigante itu dia tidak setegap ayam samu jadi kalau berdiri kalau ayam samu itu kan dia sayapnya naik kemudian dia berdiri degik gitu kawan-kawan artinya ketegapan ayam indio dengan ayam samu itu berbeda jadi memang kadang kalau ketika ayam indio berdiri itu seperti kelihatan lebih tinggi ayam samu padahal kalau didekatkan antara ayam samu dengan ayam indio itu masih lebih tinggi ayam indionya kawan-kawan nah kenapa ayam indio itu kelihatan tidak begitu tegap ini karena postur indio kawan-kawan postur indio gigante itu tidak bisa sayapnya naik seperti ayam samu ya postur ayam indio gigante itu dia cenderung seperti ayam bangau eh seperti burung bangau kawan-kawan yang nguntul gitu lah seperti burung bangau jadi tidak tidak bisa kemudian digigik seperti ayam samu ya tapi kalau di ukuran dari ukuran tinggi kemudian ukuran panjangnya dan untuk ukuran berapa kilonya masih lebih besar ayam indio gigante jadi kemarin banyak yang tanya-tanya apa sih perbedaan ayam samu dengan ayam indio perbedaannya itu kawan-kawan kalau ayam indio itu ini 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 sayapnya tidak naik kemudian dia cenderung seperti bangau ya untuk ayam indio gigante itu posturnya itu seperti bangau beda kalau samu-samu kan pasti dia degik ya ya ini nah untuk ayam indio gigante itu ayam yang dikembangkan masih untuk ayam hias kawan-kawan ya untuk ayam hias juga ada juga yang mengembangkan ayam indio gigante yang kemudian di breeding dengan jenis lain untuk menciptakan ayam persilangan masa depan ya ayam-ayam kampung persilangan masa depan karena dari segi ukuran ayam indio gigante ini besar dan pertumbuhannya juga ini cepat kawan-kawan nah kemudian ini untuk ayam indio gigante perawatan ya ketika perawatan ayam-ayam indio gigante yang masih usia 3 bulan itu gini kawan-kawan sepengalaman kita itu jangan terlalu mengejar di ini di ukurannya berapa kilo itu jangan karena nanti ini di kaki ini kawan-kawan jadi jangan terlalu berat ya untuk ayam indio gigante jangan mengejar berat karena ini nanti faktor di kakinya ini nanti mudah sekali terserang lumpuh untuk ayam indio gigante ya jadi untuk ayam indio gigante makanya kenapa kemudian kita kasih kalsium yang agak lebih agak bagus itu bisa kalsium pakan maupun kalsium yang suntik kawan-kawan biar ini kakinya nah ini salah satu betina yang dulu ketika pembesaran kita karena kesalahan mengejar di beratnya akhirnya betina ini kakinya ini kalau jalan dia itu ligak apa ya jalannya itu tidak normal ya geol-geol itu kawan-kawan tidak bisa apa senormal ayam indio gigante pada umumnya atau senormal ayam biasa ya karena dulu kita terlalu mengejar berat akhirnya ketika usia lima bulan itu wah ini kegemukan dengan kakinya yang tidak bisa menopang tubuh secara maksimal akhirnya betina ini ya itu tadi yang saya ceritakan dia jalannya agak sempoyongan tapi dia normal produknya juga lancar dan alhamdulillah anaknya sudah banyak kawan-kawan kita lihat lebih dekat untuk ayam indio gigantinya ya ini ya kelihatan ya ayam indio gigantinya ya nah jadi baik kawan-kawan yang baru mengawali ternak ayam indio gigante usahakan yang terpenting ada tambahan kalsium karena nanti ini di kaki ini sangat berresiko sekali ya jadi kadang ayamnya kan tinggi panjang tapi badannya kegemukan ya repot nanti ini tinggi sebenarnya kawan-kawan nah dia karena bungkuk ini padahal gak bungkuk tapi gak mau berposo ini ayam ayo poso dulu ini ya ini apa petina kemudian jantannya itu kawan-kawan nah ini coba kita biarkan dia turun sendiri ya nah kelihatan ya ini panjang lehernya panjang badannya juga panjang kakinya juga panjang ini kawan-kawan ya nah untuk ayam indio gigante ini masih sangat digemari ya baik itu di Indonesia Asia maupun di Eropa sendiri kawan-kawan kalau untuk ayam indio gigante sendiri rata-rata ini ayam asli dari Brazil ya rata-rata ayam dari Brazil memang ayam asli dari Brazil kemudian dikembangkan di peternak Eropa nah salah satu yang kita kembangkan ini merupakan telur impor dari Eropa kawan-kawan dari peternak Eropa yang kemudian dia mengembangkan ayam indio gigante dari Brazil ya karena kalau langsung dari Brazil itu ongkos mahal juga ini beresiko kawan-kawan ya tur harga telurnya juga lumayan mahal di ongkos shippingnya itu kawan-kawan itu kan jauh ya nanti coba kita review lagi peternak indio gigante yang lain ya nah ini nah ini kawan-kawan jalannya seperti itu ya karena dulu kegemukan ini ayam indio gigantinnya nah kemudian ini yang kita kembangkan ada juga ayam asal parut peternak ini kawan-kawan untuk peternak peternak kan memang kita umbar tidak kita jadikan satu sama jantan karena memang kita pakai sistem dodoan ya agar lebih ter ini mudah dalam ini ya ngecek wah ini sudah dodoan sama pejantan mana gitu ya nah itu jalannya seperti itu tapi normal indinya itu nah nah itu ya untuk peternak kita umbar seperti ini ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih